Ketua One Team Press Ketua Dewan Pembina Partai Hanura yang masih melekat di diri saya Mengapa demikian? Karena sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai Saya masih sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Dan itu secara undang-undang disahkan, sehingga saya berhubungi sama Nah saudara sekalian, banyak kemudian pihak yang mengatakan Pak Wiranto harus segera mundur Dari Ketua Dewan Pembina Partai Karena sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Banyak yang bicara begitu terutama dari teman-teman Partai Hanura sendiri Saya katakan cobalah, baca secara jeli undang-undang yang mengatur mengenai One Team Press Yang undang-undang nomor 19 tahun 2006 Sudah jelas disana bahwa anggotawan One Team Press, termasuk Ketua tentunya Tidak boleh merangkap jabatan Termasuk merangkap jabatan sebagai pimpinan Partai Politik Nah dalam pasal penjelasan undang-undang itu Ada pasal penjelasan yang dikatakan bahwa Yang disebut dengan pimpinan Partai Politik Adalah Ketua Umum Atau sebutan lain Dari Ketua Umum Atau Pemerus harian Nah sehingga Sebagai Ketua Dewan Pembina Sebenarnya Tidak tersentuh ya Oleh larangan perangkap jabatan Tidak usah dikejar-kejar Tidak usah disuruh Saya pasti akan mundur nanti Ya dari posisi sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Ya Tapi bukan karena didesak Ya Diakal-akalin Ya Direkayasa bukan Tentu atas kesadaran saya sendiri Dengan sama jawab saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Itu posisi saya Jadi kembali lagi Saya disini Pake seragam Hanura Berarti sebagai Bagian dari keluarga besar Partai Hanura Ya Sudah sekalian Sebenarnya selama ini kan Saya tidak terlalu banyak bicara Tentang Partai Hanura Ya Sejak saya menjadi Mengko Polhukam Saya juga Memurangi bicara Tentang Partai Hanura Karena setiap saya bicara Kemudian disambut Dengan satu Sikap-sikap berkonflik Sikap permusuhan Ini sangat saya sayangkan Ya Karena itu saya bicara saat ini Bukan untuk berkonflik Ya Saya tidak pernah berkonflik Dengan struktur Partai Karena saya Ketua Dewan Pembina Saya pendiri Partai Saya yang punya gagasan Tentang Partai Hanura Dari awal Ya Saya berjuang untuk Partai Sepuluh tahun Sehingga Partai ini eksis Dalam kancah politik nasional Artinya punya perwakilan Ya Di Dewan Perwakilan Rakyat Pusat Ya Sehingga tidak pantas Saya berkonflik Dengan struktur Partai Saya Ketua Dewan Pembina Pendiri Partai Yang melahirkan Partai Nah ini saya Berisbawahi dulu Saya Dalam hal ini Hari ini Tidak ingin berkonflik Dengan siapapun Tapi Untuk apa Saya berpisah Untuk meluruskan Ya Untuk meluruskan Berita-berita yang tidak jelas Berita miring tentang Partai Hanura Maka disebut disini Kita menyelamatkan Partai Saya pribadi Pak Bagio Pak Herudin Mungkin secara pribadi Ya Ya perjuangan itu Dimana saja bisa Tetapi banyak Anggota Partai Simpatisan Partai Yang mengharapkan Tetap hidup Dalam perjuangan Partai Hanura Itu masalah Dan saya Sangat Berterima kasih Kepada teman-teman Yang masih setia Pada Partai Hanura Nah sehingga Saya perlu bicara Agar Partai ini selamat Agar ide gagasan Mendirikan Partai ini Lestari Ya Partai ini tetap berjuang Dalam perjuangan Memberikan kontribusi Kepada Perpolitika nasional Ya Saudara sekalian Kita baru saja Menyaksikan anda Munasluk Partai Hanura Ya Di hotel Sultan Ya betul Munas 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 lup ya Munas biasa Munas lup Yang dulu ya Ada Munas disana Lazimnya Munas itu Ya pembukaan Undang Presiden Ketua Dewan Pembina Ya diundang Ya kan Yang dirikan partai Yang besarkan partai Yang menyerahkan partai Untuk dikelola Munas Kalau enggak diundang Ini kan aneh Saya enggak sakit hati Cuma Merasa Aneh Ada apa ini Ya Saya tanya Katanya ini berdasarkan ATI ART Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Ada munas di Solo Ya Tahun 2015 Yang lain Disana memang Dalam struktur Organisasi Hasil ADRJ Itu enggak ada Dewan Pembina Sehingga Saya katanya Enggak perlu diundang Nah tapi ingat Hasil Munas itu Di Solo Ketua umumnya Saya Ketua umumnya Bukan Pak Oso Saya gitu Nah jadi ini Ini bagaimana Saya kembali tadi Saya tidak ingin berkonflik Tidak ingin mempermasyarakat Silahkan lah Kalau enggak diundang Juga enggak apa-apa Tapi ya Agak aneh Dan keluar dari Kelaziman Satu partai politik Ya Sudah sekalian Nah dalam mereka Menuruskan ya Berita-berita miring Tentang partai ini Komentar-komentar Tokoh-tokoh partai sendiri Yang saya lihat Tidak proporsional Saya ingin meluruskan Meluruskan Sejarah partai Saya dirikan tahun 2006 Dari pemikiran yang Waktu itu Saya anggap cukup sehat Karena apa? Karena Saya ingin Ada satu partai Yang basis Kejuangannya itu Hati Nurani Karena Hati Nurani itu kan Pemberian Tuhan Sehingga saya harapkan Dengan berbasikan Hati Nurani Yang selalu bicara Tentang kebenaran Hati Nurani Yang tidak pernah Berbohong Dan tidak pernah Bisa dibohongin Maka Kader-kader partai Hanura Ada titik Untuk Kalau menjadi pemimpin Nanti Tidak pernah Bohong kepada Rakyat Tidak pernah Korupsi Tidak pernah Menyalahgunakan Kekuasaan Menjadi pemimpin Toladan Karena selalu Bergeblah kepada Hati Nurani Yang vertikal Kepada Allah SWT Itu cita-cita saya Alhamdulillah Dua kali pemilu Sampai Pemilu 2019 Itu 2019 2015 2014 Pertama 2010 2009 Lolos 2014 Lolos Dua kali pemilu Lolos Kita Soberhamdulillah Dengan basis itu Berarti partai ini Mendapatkan Atensi Dari masyarakat Partai ini Saya ceritakan Partai organik Karena kita Tidak mengandalkan Uang Tetapi mengandalkan Hati Nurani Selolos Kita Sudah Sekalian Tentu ini Merupakan Syukur Saya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Bahwa partai ini Dari kesederhanaannya Bisa Meloloskan diri Dalam persaingan Yang sangat Ketat Dalam pemilu Dua kali 2009 Dan 2014 Namun Di 2016 Saya Sebagai keumum Mendapatkan tugas Dari presiden Sebagai Pendiri Koordinator Bidang Politik Dan Keamanan Dari sekalian Nah Di sini muncul Kesadaran saya Bagaimana mungkin Saya sebagai Mengkupol Hukam Tapi merangkap Satu partai politik Sebagai mengkupol Hukam Tugasnya adalah Bagaimana Melakukan berbagai upaya Untuk stabilitas politik Untuk penegakan hukum Dan stabilitas keamanan Stabilitas politik Maka tugasnya adalah Berkecimpung Dalam politik Nasional Di benak saya Tidak adil Tidak mungkin Tidak pantas Kalau saya merangkap Jabatan sebagai Ketua umum Partai Hanura Partai politik Maka kemudian Kita mengadakan Satu acara Namanya Munasluk Masalah Nasional Luar biasa Di tangguh hapus Dan disini kita Memundang Saudara Osho Untuk Menjadi salah satu Calon Yang mengganti saya Dan saya Merekayasa Katakanlah Memang ketua umum Mudah kan Merekayasa Sehingga Saya buat aklamasi Maka Ketua umum Terpilih Saudara Osho Dengan catatan Nah Catatan ini Yang saya sampaikan Saya akan bicara Dari hati ke hati Bukan merekayasa Bukan gohong Dan saksinya ada Pak Jendral Subagio Dan Jendral Khairuddin Semua mendengarkan Bahwa Beliau Akan menggantikan saya Semua kekuasaan Di ketua umum Dibawa ke Ketua Dewan Pembina Saya dianggap Menjadi ketua Dewan Pembina Jadi semua Kekuasaan Kewenangan Yang ada di ketua umum Yang bersifat strategis Diangkat Kekuasaan Pembina Ya Tujuh Beliau hanya akan Menjabat Sebagai ketua umum Janjinya Waktu itu Hanya sampai 2019 Bagi ada Juga ingin Tunduk pada ADART Akan menjaga Soliditas Partai Akan menambah Jumlah suara Di DPR Pada pemilih Yang akan datang Akan memasukkan Teman-teman DPD Untuk menjadi Caleg Partai Hanura Paling tidak 36 orang Malah kemudian Ditambah menjadi 50 orang Dan sebagainya Kalau sampai itu Tidak ditaati Maka Sudara Wesul Sebagai ketua umum Akan secara tulus Dan ikhlas Tanpa paksaan Mengundurkan diri Sebagai Ketua Umum Partai Hanura Nah kemudian Komitmen itu Dituangkan Dalam namanya Pakta Integritas Itu kan Nyalang Dasarnya Komitmen Secara 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 Formal Yang Kemudian Dipukuhkan Dalam pakta Integritas Yang beliau Juga Tanda tangan Dua saksi Tanda tangan Pak Subabio S Dan Bapak Khairuddin Ismail Nanti akan dijelaskan Dua beliau Secara detik Saya sampai disitu saja Penjelasan saya Tentang Fakta Integritas Sudara sekalian Pada saat Saya menyerahkan Jabatan Ketua Umum Dari Saya kepada Saudara Osu Timbul isu Wah Pak Wiranto Jual partai nih Pak Wiranto Dapat 200 miliar Wah minta Ambon nih Besar sekali Saudara sekalian Saya katakan disini Demi Allah Tidak sebesar pun Dari Dari Saudara Osu Bahkan Saya larang Pada saat Munaslub Kita minta uang Dari Pak Wiranto Sudah Yang itu kan Saudara sekalian Kemudian Saya mundur Sebagai Ketua Umum Dan duduk Sebagai Ketua Jalan Pembina Partai Hanur Lalu ADRT Yang saya dihormati Diubah Sehingga Kekuasaan saya Sebagai Ketua Dari Ketua Dari Tidak sekuat Pada saat Munaslub Itu Kewenangan saya Sudah Berbagi Dengan Kembali Kewenangan Ketua Umum Dan ternyata Partai Hanur Timbul konflik Konflik itu Dituduhkan Rekayasa saya Sebagai Ketua Dewan Pembina Atau Pendiri Partai Saya datang Dengan Pak Bagio Kepada yang Berkonflik Saya ingin Mendamaikan Damai sajalah Memalukan Jangan sampai Kita konflik Berjuang Tanpa Kebersamaan Tidak mungkin Berjuang Sambil kita Berkonflik Sambil Tidak rukun Tidak mungkin Menang Dengan Pak Bagio Kulisah ikhlas Berjuang Untuk Menyatukan Tidak berhasil Saudara sekalian Bukan Saya merikayasa Tapi saya juga Tidak bisa Kemudian Berlaku Tidak adil Dan Organisasi Dan partai Ketidak Cocokan Dengan ketua Umum Itu boleh Perbedaan pendapat Boleh Tapi secara Demokratis Sehingga Tidak mungkin Saya kemudian Berpihak Kepada Berkonflik Silahkan Tapi selesaikan Dengan hukum Kembali Saya tidak Campur tangan Dalam panflik Dan berkali Saya jangan Dimasukkan Dalam yang Berkonflik Tapi Alhasil Di publik Dirilis Saya Berseteru Dengan Pak Osu Saya katakan Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Ketua Umum Berkonflik Dengan ketua Juhan Pembina Rusak Tapi Didramatisasi Disenariokan Seperti itu Ini saya Sungguh sangat Penyesal Dan saya tidak Banyak bicara Saat itu Karena saya Harus Konsentrasi Tugas saya Sebagai Mengkopol hukam Yang menghadapi Berbagai masalah Nasional Lebih Sepertinya Menyelesaikan Masalah Nasional Ketimbang Saya harus Menyelesaikan Masalah Internal Partai Itu memang Keyakinan saya Nah Lalu Berhasil Menyatukan Dalam Keadaan Yang tidak Kompak Partai Ini ikut Pemilu Kan begitu Hasilnya Memang Sangat Mengecewakan Dan Saudara-saudara Sedih tahu Bagaimana Sedihnya Saya Tak kalah Dituduh Yang membuat Kalah itu Adalah Ketua Dewan Pembina Saudara Berang Saudara Sekalian Anda bisa Bisa berpikir Jernih Bagaimana Mungkin Seorang Pendiri Partai Yang mendirikan Partai Yang merusakan Partai Yang dua Loros Dua kali Pemilu Sampai hati Menghancurkan Partainya Sendiri Tidak ada Tidak pernah Perasaan Menghancurkan Partai Tapi Dituduh Seperti itu Terpaksa Saya juga Menjawab Dengan Cara politis Saya Tidak Merasa Menghancurkan Partai Saudara-saudara Tahu Apa yang Saya katakan Dan Saudara Sekalian Jadi itulah Sekelumit Dari sejarah Bagaimana Partai Yang merusakan Terus Berkembang Kemelur Dan sebagainya Tuduh Menuduh Saya bahkan Dituduh Menggunakan Dana Partai Saudara Sekalian Ini Ya agak Agak Lucu Saya 10 tahun Partai Dari Nol Belum Punya Anggota DPR DPRD Saya Membiasi Partai Pribadi Selama Mengikuti Dua Kali Pemilu Ada Catatannya Maka Dituduhkan Pula Bahwa Mantan Ketua Umum Menggunakan Dana Partai Yang Ngomong Itu Adalah Orang Orang Yang Dulu Saya Pecat Saya Copot Itu Kemudian Diaktifkan Kembali Dan Bicarakan Jelek-jelekan Mantan Ketua Umum Ini Sungguh Sangat Sesarek Itu pun Saya Diam Aja Ya Allah Mudah-mudahan Allah Yang Maha Tahu Tuhan Tidak Tidur Nah Sehingga Konflik Berkepanjangan Kemudian Terjada Dua Kubu Sampai Sekarang Boleh Karena Itu Saya Ingin Agar Saya Menjelaskan Apa Adanya Tadkala Sudah Ada Munas Yang Sudah Mengukuhkan Sudah Usul Kembali Menjadi Ketua Umum Dalam Satu Persoalan Yang Belum Selesai Karena Setelah Partai Ini Ternyata Tidak Berhasil Lolos Di DPR Tidak Bisa Menambah Suaranya Dan Partai Ini Juga Tidak Solid Lagi Dan Ternyata Juga Anggota DPD Yang Dijanjikan Menjadi Caleg Jumlah 36 Ternyata Tidak Sebanyak Itu Maka Tentunya Sesuai Pakta Integritas Yang Bapak Tanda Tangan Sebagai Komitmen Pada Mengambil Alih Dari Pak Piranto Tolong Baca Kembali Tolong Disimak Kami Ingatkan Bahwa Ada Komitmen Untuk Mundur Menjadi Ketua Umum Kalau Persyaratan Tersyaratan Tidak Dipenuhi Dan Ternyata Memang Tidak Dipenuhi Maka Kita Minta Saudara Secara Gentleman Secara Kesatria Mundur Dari Partai Ketua Umum Partai Hanura Ini Kan Ya Sopan Santonya Memang Begitu Karena Kedua Saksi Ini Ikut Bertahun Jam Tanda Tangan Kok Tiba Tiba Kok Ada Penyimpangan Dari Itu Nah Itu Yang Kemudian Ternyata Bukan Mundur Tapi Kemudian Sekarang Malah Secara Aklamasi Melakukan Murnas Dan Beliau Terpilih Itu Urusan Beri Kita Mengingatkan Supaya Anggota Partai Kita Paham Bahwa Ini Ada Fakta Indekritas Kita Tidak Bisa Diam Diam Aja Ini Tangan Jamurah Kita Tepada Partai Tangan Jamurah Pada Publik Maka Kita Bikin Sulat Itu Dan Takkala Tidak Dikubris Tidak Diindahkan Ya Kami Sekarang Satu Peskon Untuk Menyampaikan Duduk Masalahnya Semua Jangan diputar Putar Nanti Karena Kami Kami Ini Saya Termasuk Ketua Adilan Pembina Pendiri Partai Besarkan Partai Sudah Dituduh Pengkhianat Saya Mengkhianati Siapa Saya Mengkhianati Siapa Ini Partai Kan Dijil Saya Gagasan Saya Saya Dirikan Saya Besarkan Saya Perjuangkan Mendapatkan Posisi Terhormat Tiba-tiba Saya Dituduh Sebagai Pengkhianat Partai Itu Bagaimana Dimana Letaknya Ini Sudah Sekalian Supaya Sudah Tahu Ya Tidak Berkulir Lagi Berita Itu Nah Setelah Ini Tentunya Nanti Kedua Saksi Menelaborasi Mohon Silahkan Tetapi Kembali Tadi Saat Ini Sudah Sekalian Saat Ini Sudah Sudah Sekalian Demangkan Partai Hanura Saya Menyatakan Mundur Dari Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Mengapa Kesadaran Saya Saya Selalu Berorientasi Kepada Tugas Bapak Saya Saat Ini Saya Ditugasi Presiden Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Tugasnya Sangat Kompleks Tidak Tidak Ringan Tidak Mungkin Saya Nyambi Dengan Tugas Tugas Lain Maka Saya Dengan Ini Menyatakan Menunturkan Diri Dari Jabatan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Jangan Diputar-putar Wiranto Dipecat Menghianati Partai Terpaksa Dipecat Jangan Saya Sudah Duluan Ini Mesti Kesana Urusan Bagaimana Selanjutnya Silahkan Tentunya Semuanya Ada Aturan Mainnya Inilah Yang Saya Bikir Harus Saya Sampaikan Pada Saudara-saudara Sekalian Untuk Menyernihkan Persoalan Ini Dan Mudah-mudahan Dengan Penjelasan Saya Ini Partai Hanura Kemudian Menjadi Tenang Menjadi Dingin Untuk Kemudian Berjuang Ke masa Depan Tentu Saya Tetap Ikut Berdua Mudah-mudahan Partai Ini Tetap Menjadi Satu Partai Yang Dihormati Boleh Masyarakat Dihormati Oleh Para Politisi Dan Dapat Mengambil Bagian Dari Proses Demokrasi Di Indonesia Bagaimana Juga Saya Sebagai Pendiri Tentu Tidak Bisa Saya Secara Total Berpisah Dengan Partai Hanura Ini Yang Saya Sampaikan Soalnya Sekalian Dan Saya Persilahkan Pak Subak JHS Pak Khairuddin Untuk Menyampaikan Hal-hal Yang Belum Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatiannya Dan Mendonakan Masyarakat Lebih Paham Tidak Lagi Mendapatkan Atau Percaya Terhadap Berita-berita Yang Sifatnya Saling Menjatuhkan Saling Mencercah Saling Memfitnah Dan Inilah Saya Sampaikan Dari Hati Yang Paling Dalam Dan Saya Kasih Itu Saatnya Hati Nurani Bicara Saya Bicara Dari Hati Nurani Bicara Bukan Bicara Bicara Atas Nafsu Saya Saya Juga Dituduh Bahwa Saya Gila Jabatan Ada Yang Bukas Anak Buah Saya Lipat Itu Yang Gila Jabatan Yang Gila Itu Sampian Saya Saya Nggak Pernah Minta Jabatan Tanya Presiden Apakah Saya Menghadap Untuk Bintang Jabatan Nggak Pernah Nggak Pernah Sudah Sekalian Seumur hidup Saya Saya menjadi Jinderal Panglima Amri Men Hang Meng Meng Paul Hukang Ketua Wanting Pres Bukan Dari Hasil Minta Minta Tapi Hasil Kerja Keras Saya Saya Sadari Yang Saya Lakukan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam